Mazah wanita tanpa identitas ditemukan di dalam sumur yang berada di ladang milik warga gelagah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam penyelidikan, tim identifikasi polda Yogyakarta menemukan sejumlah luka di leher dan wajah korban. Warga desa gelagah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta digemparkan dengan penemuan mayat wanita di sebuah sumur yang berada di area ladang. Warga bergondong-gondong datang ke lokasi penemuan jenazah untuk menonton upaya aparat kepolisian dan tim Sarlin Mas Pantai Gelagah mengeluarkan jenazah dari dalam sumur. Meski sempat kesulitan, petugas gabungan akhirnya berhasil mengeluarkan jenazah dari dalam sumur yang sempit. Saat diperiksa, tim identifikasi tidak menemukan identitas korban. Diperkirakan korban berusia 30 tahun dengan ciri-ciri rambut berwarna pirang, berkulit putih, memakai kaos warna coklat dan memiliki tato di paha kanan. Aparat kepolisian juga menemukan adanya luka senjata tajam di leher dan luka lebam di wajah. Penemuan jenazah berawal dari kecurigaan warga yang melihat adanya sebuah kendaraan yang berhenti di lokasi kejadian pada malam hari. Namun saat itu warga tidak berani mendekat. Pagi hari, warga baru melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Kalau ngecek lokasi terkait dengan adanya informasi mobil yang berhenti di jalan. Nah ternyata disitu kami menemukan jejak ada bekas seretan yang mengarah ke sumur dan kami melongok ke sumur itu ternyata di dalam sumur terdapat sesuam mayat. Dalam penyelidikan dengan cara memeriksa sidik jari, diketahui korban bernama Sri Iswanti, seorang mahasiswi asal Purworejo, Jawa Tengah. Korban ini adalah lulusan sebuah SMK di Purworejo dan profesi ini adalah sebagai pemandu lagu di salah satu kafe di daerah Purworejo dan pekerjaan ini sudah diketahui oleh keluarganya. Berdasarkan identitas korban, aparat Polres Kulonprogo menjalin kerjasama dengan Polres Purworejo untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Target penyelidikan adalah orang yang terakhir kali mendekati korban yang bekerja sebagai pemandu lagu di tempat hiburan. Kami saat ini baru masih melakukan mapping terkait siapa yang mendekati korban pada saat ini. Kita koordinasi dengan Polsek Klauna, Pores Purworejo dan kita sampai saat ini sudah bekerjasama dengan Opsal Pores Kulonprogo Purworejo untuk mengukap kejadian ini. Sementara itu, informasi kematian korban dari aparat Polres Kulonprogo disambut isak tangis keluarga. Keluarga korban berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap. Pelaku cepat tertangkap diberi hukuman yang setimal. Pemunuhan sudah dihubungkan di pasukan lagu. Aparat kepolisian selanjutnya, tersangka bernama Asiman adalah kekasih korban. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku membunuh karena emosi lantaran korban menjalani hubungan dengan lelaki lain. Dalam pengakuannya, tersangka mengajak korban ke pantai gelagah. Saat itu keduanya cekcok hingga terlibat sahabat saling pukul. Saat korban berjalan menjauhi, pelaku melemparnya dengan batu hingga mengenai tengkuk dan terjatuh. Dilemparlah sama tersangkai batu ini. Dan dimungkinkan kena tengkuk dari korban. Sehingga korban langsung jatuh tersungkur dengan posisi pelipis sampai kiri. Itu dari korban juga ada luka di pelipis kiri. Dan dimungkinkan itu karena korban jatuh pada saat setelah dilempar batu, dia jatuh ke depan dan tidak bergerak lagi. Lantaran panik korban tak bergerak, tersangka mencari lokasi untuk membuang jenazahnya. Tak jauh dari lokasi tersebut, pelaku menemukan sumur dan membuang jenazah korban ke dalam sumur. Namun, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, kasus itu akhirnya terkuang. Dan tersangka harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Tim Liputan melaporkan dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Purwore, Jawa Jawa Tengah.